Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia Masih dari gamenya Magnus Carlsen vs Alireza Di partai final turnamen online Champion Chester Julius Bar Generation Cup 2023 Dimana Magnus Carlsen menghajar Alireza Virosa 3 game tanpa balas kawan Tapi Alireza Virosa pasti punya kesempatan turun ke bracket bawah Nanti masih menunggu hasil dari Denis Lazavik vs Abdus Satrop Tadi kita sudah lihat permainan game pertama Sekarang kita akan ulas game keduanya kawan Giliran putih dibekang oleh Alireza Mengawali dengan pembukaan pion raja pion E4 Pion C5 bermain dengan sisila defense kawan Tapi tidak melanjutkan dengan permainan Naidov kawan Mereka berdua bermain sisila Taimanov dari Magnus Carlsen Bakuantem di petak D4 seperti biasa Kuda C6, Kuda C3 Menteri C7, Sisila Taimanov yang diawali dengan sisila Perancis pion E6 kawan Dan gajah E3 disini Ada pion A6 dan Menteri keluar ke petak F3 Lanjut Alireza Virosa Saya tidak perlu menunjukkan lagi beberapa langkah-langkah alternatif di pembukaan Taimanov kawan Yang ciri khasnya Kuda C6 ada Menteri ke petak C7 didahului dengan pion E6 Tentu saja banyak variasi Karena game ini terbilang cukup panjang kawan Jadi saya persingkat di awal pembukaan sisila Taimanov ini Gajah E3 dari Alireza Virosa Pion A6, Menteri F3 Disini Kuda F6 melanjutkan pengembangan Dan Alireza langsung rokade di langkah ke-8 Kuda ke E5 serang Menteri Menteri bergeser ke G3 untuk menekan pion G7 agar gajah tidak berkembang Dan disini kawan Stockface ataupun beberapa game-game sebelumnya Lebih cenderung menyukai langkah pion B5 langsung kawan Waktu Skalsen bermain dengan pion H5 Hanya ada sekitar 15 game bermain dengan pion H5 ini kawan Yang merupakan langkah kurang presisi Dimanfaatkan oleh Alireza dengan langkah pengorbanan langsung kawan Di awal pembukaan ini di langkah ke-10nya Korbankan Kuda D lompat ke B5 Untuk serang Menteri kawan Dan coba menyingkirkan Menteri dari diagonal ini Untuk mendapatkan Kuda di petak E5 ini Dan pengorbanan juga diterima oleh Skalsen Untuk membuka jalan bagi benteng menyerang pion A2 Kuda ambil balik pion B5 ancam Menteri Dan Menteri mundur ke petak B8 Untuk agar bisa menjaga kuda di pusat Dan disini kawan berlanjut gajah B6 Untuk mencoba mengunci Menteri Mencoba menjebak Menteri kawan Disini kuda ambil pion E4 terlebih dahulu Lanjut Magnus untuk coba ancam Menteri Coba incar pada petak F2 ini Masih cukup kuat kawan Petak F2 ini masih ada gajah yang mengawalnya Disini Menteri bergerak ke E3 Coba ancam dua kuda untuk mendapatkan kembali perwira hitam Dan disini kawan pion F6 Melepaskan pion E4 Maksudnya melepaskan kuda E4 Merupakan salah satu saran dari Stockfish Disini Magnus Carlsen Meluncurkan benteng ambil pion A2 kawan Untuk kosongkan ruang bagi menteri juga Agar bisa bergeser Untuk membuka ruang bagi menteri Raja bergeser ke B1 untuk menghilang skak dari benteng Ancam benteng Benteng mundur ke A4 Disini kuda C7 Lanjut Alireza Virosa Untuk menggeser Raja Hitam Naik ke petak E7 Dan disini kawan Ada kesempatan Menteri bergerak ke B3 Untuk ancam benteng Dan nanti benteng tidak mempunyai banyak ruang untuk lari kawan Tapi disini Alireza Proba tantang pertukan benteng Saat mulai menekan kawan Ada kesempatan menekan Sebisa mungkin Ataupun kebanyakan Grandmaster Memegang satu prinsip ini kawan Saat menekan Jangan coba untuk menukarkan perwira kawan Sebaliknya Saat ditekan Sebisa mungkin Untuk bertukar perwira Malah ini sebaliknya Dilakukan oleh Alireza kawan Dengan benteng D4 Menteri ke petak B3 Coba ancam benteng Dan benteng tidak mempunyai banyak ruang kawan Stockfish menyerangkan Ambil pion F2 dengan kuda Coba ancam benteng-benteng disini Nah disini Menteri mendapatkan benteng disini Kuda mendapatkan benteng disini kawan Dan gajah siap dikembangkan juga Ke petak E2 Coba eliminasi kuda Ataupun Kuda ini bergerak mundur lagi Ke petak B5 kawan Mencoba untuk menjebak posisi menteri ini kawan Dan posisi menteri benar-benar terjebak Mungkin kalian ingin menyelamatkan kuda Lari entah kemana Mungkin ke petak F2 kawan Ya selanjutnya ada benteng G1 Terlebih dahulu diselamatkan Menteri masih terjebak kawan Siap nanti dihajar oleh gajah Dan selanjutnya Ataupun kalau kalian mencoba memilih langkah Benteng ini Ditarik mundur langsung ke petak A8 Kalau ke petak A6 Langsung disikat oleh kuda Tadi kalau ke petak ini kawan Disikat oleh kuda Kalau diambil balik Ada gajah melakukan skak Menteri jatuh kawan Kalaupun tadi Benteng ini bergerak ke petak A8 disini Untuk menghindari ancaman kuda tadi kawan Menteri ke B4 terlebih dahulu kawan Skak Dan kalau pun blokade dengan kuda Kalau kuda tidak mau blokade Ya nanti setewas oleh menteri ini Kalau blokade di petak D6 Disikat oleh menteri lagi Skak lagi kawan Bisa dimanfaatkan oleh putih tadi kawan Keberadaan benteng A4 Mungkin seperti ini Nah disini kalian bisa Mengembalikan kuda yang kalian korbankan tadi Di petak B5 Oke kembali lagi ke langkasinya kawan Tapi menantang pertukaran Perwira malahan Memberikan kesempatan Magnus Carlsen Agar tekanan semakin berkurang Menukarkan benteng di petak D4 Sekarang Carlsen Lepaskan kuda E4 nya kawan Bermain dengan pion F6 Menjaga kuda di pusat Menteri ambil kuda E4 Dan sekarang kita lihat Sementara Carlsen Masih unggul satu pion kawan Yaitu unggul pion di pusat Dan selanjutnya ada pion D5 Ancam menteri Untuk kuasai atau kontrol petak pusat Dengan pion kawan Segera Menggeser raja Agar diagonal ini Juga bisa dimanfaatkan Oleh gajah berkembang kawan Menteri mundur ke E1 Raja F7 Pion F4 Dan gajah D6 Sama-sama memberikan Ancaman bagi Perwira masing-masing Aliresa memulih kudanya Lari ke B5 Dan kuda hitam juga Lari ke C6 kawan Disini ada pion G3 Untuk perkuat posisi pionnya Juga keluarkan gajah mungkin Di diagonal terang panjang kawan Kalau tadi kawan disini Putih mencoba Eliminasi gajah dengan kuda Maka memberikan kesempatan Menteri hitam keluar kawan Selanjutnya gajah siap dikembangkan Benteng pun mungkin akan ditempatkan Di lajur A yang terbuka penuh Coba lihat pada posisi ini kawan Dimana menteri ini Sementara tidak mempunyai Banyak ruang untuk keluar Ya masih ada petak terang Di petak A8 ini Aliresa tadi mempertahankan Pion F4 nya dengan Pion G3 Gajah D7 Keluarkan perwiranya kawan Selanjutnya ada Menteri ke D2 Pion H4 Dan gajah G2 Stockfish lebih menyukai Benteng G1 Gajah G2 Bilang Aliresa Pion H pukul Pion G3 Pion H pukul Pion G3 Maclus Carlson bertukar Perwira sekali lagi Yaitu benteng kawan Diambil balik oleh gajah Selanjutnya gajah B4 Serang menteri Disini pion C3 Bisa digunakan untuk Blokade terhadap Ancaman kawan Memilih bergeser Ke H2 untuk mencoba Melakukan serangan Di petak-petak terang Atau nanti ya Menuju petak Atau baris belakang Kuda ke E7 Disini untuk mencoba Discover pada kuda Kuda lari ke D4 Menteri D6 Kawan keluar Dan selanjutnya Menteri H5 Skak Raja mundur Gajah D8 Pilihan dari Alirisa Virosa Coba eliminasi Kuda ini kawan Disini gajah G5 Kuda ke G8 Dipertahankan kawan Yang terkuat Gajah G5 Dari Maclus Carlson Dan disini kawan Mungkin terlihat Alirisa tadi Menempatkan gajah Untuk mencoba Bertukar dengan kuda Al Stockfish Menyarankan Sudah saatnya Seperti ini kawan Tapi disini Alirisa langsung Melakukan skak Ada kuda G8 Plokade Kuda B3 Ancam gajah gelap Gajah dipertahankan Kepetak B6 Untuk menantang Pertukaran gajah Stockfish Menyarankan Tetap Mempertahankan Gajah gelap Terpaksa bertukar Alirisa Virosa Diambil balik oleh Menteri Dan persiapan Menuju baris belakang Disini kawan Selanjutnya Ada pion F5 Tantang Alirisa Untuk memecah Struktur pion hitam Ditolak Menteri G1 Skak Raja bergeser Menteri ambil Pion G3 Maclus Carlson Dilangkah ke 35 Unggul 2 pion Dan tidak melanjutkan Baku hantam Disini Kuda C5 Serang gajah terang Menteri GD6 Mempersilahkan Pertukaran Karena Maclus Carlson Merasa unggul 2 pion Siap meladeni Permainan endgame Pion pukul pion Terlebih dahulu Diambil balik oleh Gajah Kuda D3 Tetap mempertahankan Perwira di atas Papan Gajah F5 Siap eliminasi Menteri siap bergeser Untuk coba rebut Kembali 1 pion Lagi Menteri H5 Melepaskan pion Di petak D3 Nanti Tapi tidak diambil Oleh Maclus Carlson Lalu diambil Ya bisa saja kawan Diambil balik oleh pion Menteri melakukan skak Raja bergeser Menteri ambil Dan posisi pion ini Dalam amcaman Tapi punya waktu kawan Karena temponya skak Setelah raja bergeser Kuda diaktifkan Untuk menjaga pion ini Dan Unggul 3 pion Maclus Carlson Aktifkan kuda Terlebih dahulu Dan coba lihat kawan Kontrol waktu dari Ali Reza Tertatih-tatih Di angka 4 detikan Sedangkan Maclus Masih punya Satu setengah menit Menteri H8 skak Raja F7 Skak lagi Blokade Disini Menteri mundur ke E2 Menteri A6 skak Raja bergeser Kuda disikat Diambil balik oleh pion Selanjutnya Menteri Selanjutnya Ada gajah ke F3 Raja D7 Gajah D1 Menteri E1 Raja bergerak Melindungi gajahnya Menteri E3 skak Bergerak naik Untuk melindungi pionnya Dan coba lihat kawan Kuda ini sangat bagus Posisinya Untuk mengawal pion Dan pion ini Didorong oleh Maclus Carlson Selanjutnya Pion ini juga Siap didorong kawan Disini Menteri bergerak Mundur ke H8 Pion F5 Gantian Salah satu pion Harus didorong Untuk mempercepat Promosi Menteri bergeser Ke B8 Incar pion kawan Didorong lagi Pion Dengan keberadaan Menteri di E3 Kawal kuda Kawal pion kawan Dan dua pion ini Mendapatkan sokongan Dari kuda Dari menteri Ada Raja naik Ke C3 Menteri C5 skak Raja mundur ke D2 Menteri B4 skak Raja ke C2 Dan giliran Pion G4 Sekarang didorong Raja mundur ke B1 Ya kalau kita lihat kawan Dari langkah keberapa tadi Sudah sangat jelas Grandmaster Grandmaster Papan atas Kalau melawan Magnus Carlsen Yang unggul pion Apalagi dua pion kawan Ya sangat sulit Untuk berharap Bisa menahan remis Apalagi menang Ini selisihnya Dua pion Tapi Ali Reza Seperti pada game pertama Masih ngeyel kawan Diladenin juga oleh Magnus Menteri D4 Sentralisasi Untuk menjaga Pion-pionnya Raja putih A2 Kuda C6 Ancam menteri Disini menteri melakukan skak Raja ke D6 Menteri bergeser ke H7 Incar pion Kuda skak terlebih dahulu Kawan Dan disini Raja bergerak ke A3 Kuda ambil pion D3 Melepaskan pion F5 Tapi tidak diambil oleh Ali Reza Memilih skak kawan Ali Reza masih ngeyel kawan Walaupun sudah tertinggal 3 pion Magnus Carlsen mencoba mempertahankan pion-pionnya kawan Walaupun mendapatkan skak-skak yang bertubi Tapi serpas menteri kepetak H2 ini Sekaligus Ali Reza Firoza menyerah kawan Raja ngeyel Ali Reza Firoza game pertama dan game kedua Oke itulah kawan Permainan kedua Antara Ali Reza Firoza versus Magnus Carlsen Di final Champions Tour Julius Bargernation Cup Masih ada kesempatan buat Ali Reza Firoza Untuk turun ke bracket bawah Untuk berhadapan dengan Nordic back up to Stathrop Ataupun Dennis Laszak Kita tunggu saja Apakah Ali Reza Firoza mampu naik lagi Untuk menantang Magnus Carlsen di grand final Ataukah Nordic back up to Stathrop Ataupun Dennis Laszak Kita tunggu nanti malam kawan Hasil Dhani Dennis Laszak vs. Abdu Stathrop Dan berlanjut nanti akan berhadapan dengan Alisa Firoza Oke terima kasih kawan Kita akan bertemu di video-video berikutnya Seperti biasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh